Action plan apa yang kira-kira bisa Bapak Ibu lakukan di rumah dan ini nanti bisa berpengaruh sama anak kita. Sebelum saya jelaskan, saya pakai analogi sedikit. Ini Bapak Ibu di belakang saya ini kan banyak aneka macam jenis kendaraan. Dari berbagai macam jenis kendaraan ini, fungsinya berbeda-beda. Karena berbeda fungsi, maka mesin yang diciptakan untuk kendaraan ini pun juga berbeda. Kalau seandainya mobil truk, kira-kira kalau mobil truk itu apa kelebihannya? Mobil truk. Muatannya besar. Mesinnya lebih kuat. Nah kelemahannya apa? Jalannya nggak bisa cepat. Kemudian jalannya nggak bisa di jalan yang kecil. Harus di jalan yang besar. Nah, banyak orang kepengennya begini. Pengen bawa beban yang banyak, pakai mesin truk, tapi pengen jalannya seperti kencangnya formulawan. Nah, kebanyakan kita tanpa sadar orang tua begitu. Mau semuanya. Mau semuanya, betul. Nah, jadi nanti kita cari tahu japeran terpenting anak kita di mana. Bakat yang paling dia sukai di mana, yang paling dominan di mana. Nah, fokuslah di situ. Maka abaikan kelemahannya. Nah, sama dengan mesin mobil. Nah, kalau mesin mobil ini mau jalan, maka butuh yang namanya bensin. Bahan bakar ya kan? Kemudian ada yang namanya oli untuk melancarkannya. Nah, kami di stipin ada istilah tangki cinta. Ya, tangki cinta. Nah, supaya mesinnya bagus, supaya mesinnya jalan, supaya nggak mandek, maka kan bensinnya harus penuh. Oli harus sering diganti. Kan gitu tuh? Nah, bagaimana kalau kita melarapkan pada masing-masing anak kita? Nah, ini waktu saya menjelaskan, Bapak Ibu coba pikirkan aktivitas apa yang kira-kira bisa diterapkan di rumah. Nanti saya tanya satu-satu. Untuk anaknya masing-masing ya. Jadi, supaya sekalian ngetes. Kira-kira paham apa tidak gitu. Nah, yang anaknya sensing. Yang anaknya sensing tadi ya, ada berapa? Katakan dulu. Satu. Dua. Nah, yang anaknya sensing yang paling penting, yang paling utama di rumah adalah fasilitas lengkap. Jadi, kalau mau sekolah, berarti bukunya mesti lengkap, tasnya mesti ada, pulpennya mesti ada, bajunya mesti yang disenangin. Karena bagi orang sensing, kalau dia pakai pulpennya temannya, biasanya nggak nyaman. Betul nggak? Ya, bener kan? Jadi, kendalanya, masalahnya saat belajar, biasanya dominan di situ. Jadi, dia pakai punya teman, bukunya buku teman, bajunya baju adiknya, sepatu-sepatu turunan dari abangnya, bisa kan kayak gitu. Nah, itu biasanya kurang suka. Nah, dia cenderung masalah di fasilitas. Makanya, biasanya kalau orang tua yang punya anak sensing, itu biasanya kecenderungannya, penghasilannya pasti naik tuh. Rejekinya pasti beda. Coba rasain deh. Sebelum punya anak sensing dan setelah punya anak sensing, ada perbedaan rezeki biasanya. Karena Allah tahu, ada anak yang butuh materi lebih banyak, lebih dominan. Nah, yang kedua, ini. Kalau anak kita nggak mau ngapa-ngapain, maupun urusan belajar, urusan kerja di rumah, atau apapun yang kita suruh dia nggak tergerak, maka kata kuncinya, imbalan. Silakan ibu berkreasi apa imbalannya. Kalau dia sukanya misop, misop. Kalau dia sukanya jajan, jajan. Tapi, imbalannya mesti terukur. Jangan berlebihan. Nah, jadi nanti kalau punya masalah, Pak, anak saya kok susah kali ya bergerak? Kan sensing itu sukanya bergerak. Berarti, jawabannya mana? Imbah. Imbah. Nah, kamu mulai saat ini jadi pembantu aja di rumah ini. 500 ribu tiap bulan. Bersih nggak rumah ibu? Bersih. Bersih. Saya punya kawan begitu, anaknya kelas 6 SD. Di tengoknya pembantu, udah 4 hari nggak masuk. Terus dia bilang gini, Nah, itu bibi kan udah 4 hari nggak masuk. Pecat aja dia. Tapi kalau nanti pekerjaannya bibi, semua dia yang kerjain. Cuma kalau setiap awal bulan, amplopnya tadi untuk adik. Jadi tiap bulan dia nengok, mamanya ngasih gaji ke pembantu kan. Dan itu bisa, Pak. Rela dia. Nah, daripada kita pusing, mikirin aktivitas di luar nggak ada. Dan ibu kan takut kalau dia main-main di luar. Di rumah pun bisa diberdayakan. Jadi perkaryakan. Nah, supaya dia tergerak pakai imbalan. Belajar juga gitu. Lihat nilainya jelek. Pakai imbalan aja. Selasai. Nah, yang kedua, penampilannya mesti menarik. Nah, di sini nanti, yang sering kecenderungan nanti, orang tua memilihkan untuk dia. Lebih bagus, pilih, suruh dia milih. Karena matanya tahu yang cantik. Versi cantiknya orang sensing itu berbeda dengan orang kanan. Bagi saya, abstrak gini cantik. Mamak saya yang sensing, nggak. Baju apa ini? Nggak jelas bentuknya. Karena abs, jadi beda itu nanti cara pandangnya. Nah, makanya kalau dulu ibu saya yang belikan baju, yang sensing. Ibu saya itu sensing. Bajunya kalau nggak kotak-kotak, garis-garis. Itu aja bajunya. Begitu saya kena stipin 2014, berubah baju saya. Pantes, dulu saya sukanya begini. Makin nggak jelas bentuknya, makin suka saya. Ibu saya sakit matanya, nengok. Apa baju yang gue beli ini? Nggak jelas bentuknya apa. Dibilang bulat, nggak. Dibilang peta, nggak. Itu yang disebut abstrak. Nah, orang sensing itu beda. Penampilan itu penting bagi dia. Nabi punya sahabat yang paling kaya siapa? Usman. Dari empat sahabat Nabi, cuma Usman ini yang nggak pernah dilarang Nabi kalau pergi sholat. Pas pergi sholat, pakai perhiasan yang mahal, baju yang mahal, sepatu yang mahal, kuda yang paling mahal. Kalau perang, pakai pedang yang termahal. Yang tiga sahabatnya lain, itu selalu dilarang. Kenapa Nabi yang Usman nggak? Artinya, Nabi itu memperlakukan sahabatnya sesuai karakternya, kan? Nah, bagi orang sensing, PD-nya ada di penampilan. Makanya orang sensing, saya pernah ketemu teman, saya pernah ketemu kasus, anaknya ini dulu tinggal di rumah yang masih biasa-biasa saja. Begitu orang tuanya pindah, rumahnya lebih bagus, lebih kaya, lebih cantik. Percaya dirinya beda. Itu pengaruh loh, pada anak sensing. Jadi adanya di penampilan. Jadi kalau nanti ada keluhan, anak saya kok nggak pede ya? Resepnya di sini. Oke? Yang orang tua sensing sama. Mirip lah. Dia cerdas atau tidak cerdas, orang sensing ada di pengalaman. Jadi kalau dia mau kita suruh sesuatu belum ngerti, berarti belum punya pengalaman. Kata kuncinya cuma itu. Kok anak saya nggak mau ya lomba nyari? Kok anak saya nggak mau ya lomba nyanyi? Kok anak saya nggak mau ini ya? Berarti belum punya pengalaman. Untuk mendatangkan pengalaman, di awal gimana? Suruh lihat dulu orang. Kalau dia pengen lomba nyanyi, suruh tengok dulu kawannya yang pernah lomba nyanyi. Paling orang sensing ini, memotivasi dia dari kawan yang sebaya. Seumuran. Saya punya keponakan. Begitu datang ke kolam berenang, dia nggak berani masuk ke kolam. Karena saya udah tahu dia sensing introvert, ditantang kan. Ada yang sebaya dia seumuran laki-laki. Itu kayaknya sama sama kamu tingginya. Kok dia udah berani masuk ke dalam? Masuk dia. Nah, pengalaman itu bisa datang dari melihat, mengerjakan, melakukan. Jadi cerdas atau tidak cerdasnya anak kita yang sensing, pintar atau tidak pintarnya dia, tergantung seberapa banyak pengalamannya dia. Maka kecenderungan orang tua sensing, kalau dia jadi orang tua, itu anaknya semua dileskan apapun. Pantang tak top. Di orang yang ikut ini, anaknya diikutkan. Di orang yang ikut ini, anaknya diikutkan. Kalau anaknya sensing, monggo, silahkan. Kalau yang lain, hanya dulu. Hal sederhana aja, masak nasi, kalau anak sensing itu nggak punya pengalaman, nggak bisa, Pak. Hal sederhana lho. Nah, kalau tipe yang lain, nengok YouTube, langsung paham, langsung bisa. Sensing itu harus, ada yang ngajarin dia langsung. maka belajar via online, orang sensing yang sering bermasalah. Zaman kita dulu zoom, itu anak sensing sering bermasalah. Tapi yang orang thinking, ngomong tweeting, ini aman. Maka dia makin suka dia, belajar tanpa interaksi langsung. Nah, ini clear ya untuk orang sensing. Nah, sekarang mau coba rangka-rangka, kira-kira aktivitas yang kita siapa, yang bisa kita buat di rumah. Yang nggak jauh-jauh dari tiga konsep ini. T4 sama yang fasilitas. Nah, kemudian in thinking. Thinking ini butuh data. Data yang memberikan dia tahta. Tahta itu kewenangan. Atau data yang memberi dia pengakuan. Ya. Jadi, kalau dia ngeblank, kalau dia nggak tahu apapun, itu kata kuncinya, nggak ada yang ngasih tahu. Nggak perlu diajarin kayak sensing banget. Yang penting ada yang ngasih, yang ngasih tahu itu bagi dia data. Tapi kalau sudah dikasih tahu, dia lebih cepat ngerti, tanpa harus kita praktekkan. Nah, kata kuncinya bagi orang thinking, Anda coba cari aktivitas yang bisa membuat dia juara. Cari deh. Sekecil apapun. Kalau masih-masih kecil, bisa bilang gini dengan ayahnya kan. Yuk, kalau kita makan siapa yang juara? Kamu atau ayah? Itu udah prestasi. Jadi nggak usah mikir, bergabung. Nih, kalau kita nyapu rumah, siapa yang juara? Kalau kita ngatur ini rumah, siapa yang duluan cepat? Nah, pancing hal-hal yang membuat dia punya kemampuan untuk menang. Ya, prestasi. Siapa yang kenal Anies Baswedan? Kenal semua, kan? Apa dominan dia sebagai Gubernur Jakarta? Banyak banget ikut lomba. Lomba kota terbesi, lomba kota terapi, wah banyak banget. Sampai kan diisukan dia anggaran paling banyak habis ke ikut-ikut lomba. Nah, memang begitu bagus yang orang thinking. Jadi cari nih, ada kesempatan untuk lomba, ikutkan thinking. Tapi lomba yang sesuai dengan thinking, yaitu lomba-lomba akademis, olimpiade, matematika, robotik, segala macam. Ya? Kalau dia perempuan, senangnya nyanyi, ikutkan aja, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Karena kalau laki-laki dengan perempuan kan agak berbeda dari jenis kelamin. Nah, yang kedua, yang membuat dia percaya diri, punya harga diri, itu kalau kita sering berikan pengakuan-pengakuan bahwasannya dia hebat. Berarti kebalikannya, kalau kita rendahkan, maka percaya dirinya pun ikut rendah. Maka mulai sekarang, coba dia praktekin, apapun yang dibikin anak kita, orang thinking ini, beri pengakuan. Wah, keren nak. Kamu makannya udah cepat. Wih, keren. Makannya udah bisa sendiri. Wih, keren. Udah bisa mandi sendiri. Wih, keren. Adiknya udah bisa dipakaiin baju sendiri. Wih, keren. Selama mama tinggal, rumah ini rapi. Kasih pengakuan semua. Bisa? Kalau ibu udah sering seperti ini, dia maka cintanya dapet. Nah, yang ketiga, kalau dia nggak bisa diatur, susah dikasih tahu, kata kuncinya berarti nggak ada aturan di rumah. Pak, anak thinking saya kan potensinya gampang diatur. Kenapa dia suka semena-mena di rumah? Kadang datang ke rumah, pulang sekolah, cempakkan tas, taruh sepatu di sembarangan. Karena nggak ada yang yang atur. Nah, kalau ada aturan, berarti harus ada konsekuensi. Kalau dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan, konsekuensinya apa? Nah, kalau bisa, konsekuensi ini dibahas bersama dia. Apa hukumannya? Mama ngukum kamu apa? Kalau seandainya kamu nggak patuh aturan ini. Boleh nggak diiniin? Nggak, katanya. Boleh nggak diiniin? Begitu kita sepakati, dan ketika dia melanggar, pastikan Anda jalankan konsekuensi itu. Satu, dua kali nggak dijalankan, itu udah nggak dianggap nggak ada aturan tadi. Ini orang thinking. Jadi, semua masalah thinking itu ada di sini paling sering. Jadi, kebayang ya, udahlah dia nggak punya prestasi, direndahkan di rumah, nggak diatur, selesai udah. Nah, ini, konsep inilah yang kami pakai untuk menyelesaikan apapun masalah anak thinking. Kita ngeliat masalahnya di mana nih? Oh, di sini. Cuma ini kuncinya. Nah, intuiting. Biarkan dia bereksplorasi, agak diberi kebebasan, tapi yang tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Al-Quran, dan Hadis. Itu aja patokannya. Iya, kan? Kalau dia bilang, Ma, boleh nggak belajar di atas meja makan? Ada nggak larangan dia di Al-Quran? Nggak ada. Udah, boleh. Maksud saya itu eksplorasi. Jadi, kalau bahasa lainnya hampir dibebaskan. Tapi kalau terlalu dibebaskan, nanti kan konotasinya negatif. Makanya di sini eksplorasi. Biarkan dia bereksplorasi, menghasilkan karya cipta. Apapun karya yang dia mau hasilkan, maulah melukis, maulah bongkar pasang, maulah main Lego. Walaupun nanti terkesan berantakan rumah kita, udah dia mau gue biarin aja. Itu dia sudah dapat eksplorasi, menghasilkan karya. Kalau dia sudah terbiasa menghasilkan karya, ini sudah aman secara genetik otaknya. Jadi, nanti ibu bisa cari aktivitasnya apa di rumah. Nah, yang dia bisa bongkar-bongkar, atau eksplorasi. Kalau dia suka nulis, boleh, silakan nulis. Dia suka menggambar, dia suka ngomong, misalkan. Nah, biarin. Kalau biar lu rekam, rekamannya tadi upload ke YouTube. Dia lihat lagi, dia pede. Nah, tapi jangan suruh dia ngerekam, karena biasanya orang intuiting itu nggak mau, nggak pede dengan hasil karya dia. Karena cara berpikirnya itu mesti perfeksionis. Jadi, kita aja nge-upload, habis itu suruh dia tengok, senang sendiri nanti dia. Itu yang menjadikan dia lebih punya percaya diri. Dia pede kalau punya karya. Itu orang intuiting. Kemudian, kalau ada perubahan dari hal-hal yang monoton berulang, misalkan sekolah kan rutin, tiba-tiba pengen libur. Monggo, biarin aja dulu. Cuma, tadi kan cara komunikasinya gimana? Kasih alter. Oke, kamu nggak apa-apa, nggak sekolah. Ayo sekarang ke kantor. Ikut ayah kerja. Dia akan banyak belajar dari situ. Orang intuiting ini paling gampang belajar dari alam. Makanya orang-orang intuiting ini paling mudah belajarnya otodidak. Justru kalau terlalu formal mengajarin dia, malah susah masuknya. Makin otodidak, makin bagus. Nah, karena dia punya kreativitas. Nah, ketika dia menghasilkan karya, tolong Bapak Ibu apresiasi karyanya. Puji karyanya. Bukan orangnya. Kalau pada orang sensing, penampilannya. Kalau pada orang thinking, pengakuan bahwasannya dia hebat. Kalau pada orang feeling, dipuji orangnya, kalau ini karyanya. Kalau Ibu pakai karyanya, kemarin anak kami buat tempat isu dari apa, es krim itu kan? Stick es krim. Saya letak aja di depan kantor saya. Jadi saya punya kantor, ada meja tamu, saya taruh aja di situ. Dan itu senang banget dia. Itu salah satu cara kita mengapresiasi karyanya. Dia punya gambar-gambar. Ibu nengok, apalah jelek gini. Jangan bu, kumpulin. Kumpulin, Ibu simpan di tempat yang rapi. Tunjuk sama dia. Itu hasil karya lo mulu. Mama suka, makanya mama simpan situ. Walaupun Ibu jijik, mau muntah nengoknya. Biarin. Karena percaya dirinya di situ nanti. Kita apresiasi. Akhirnya nanti, dia akan berani menciptakan sesuatu yang belum pernah ada orang buat. Dialah inovator terbaik. Penemu terbaik. Nah itu potensinya. Semalam saya ngetes ibu apa ceng anaknya intuiting introvert. Saya bilang, ini kalau memang ini mau difokuskan minat dia, Bu, menjadi konsultan kecantikan. Dialah satu-satunya nanti klinik kecantikan di Singkil. Iya kan? Daripada, saya bilang, daripada dikuliahkan ke dokteran, biayanya ratusan juta juga. Mending bikin klinik kecantikan. Nah kalau memang minatnya di situ. Anak Ibu Tiasi Kesha ya. Nah, itu lebih bagus. Kalau mau pilih non-akademis. Kalau mau jalur akademis, yaudah. Tamat dokter, habis itu ikut pelatihan, kecantikan itu bayar 25 juta sampai 35 juta sebulan. Baru dapat sertifikat, kita bisa buka izin klinik kecantikan. Dan itu sekarang booming. Jaman sekarang. Nah, kemudian beri dia kebebasan, menetapkan pilihannya. Ya, ini yang paling penting ke orang intuiting. Jadi, jangan apa-apa, ide itu datang dari kita. Lebih bagus tanya dia. Ya, jadi lebih kepada, kalau di thinking, kita tanya dia, itu bagi dia adalah pengakuan, bahwasannya dia dihargai. Kalau bagi intuiting, kita tanya dia, bagi dia adalah bahwa pengakuan, ideku didengar. Jadi, cara pandangnya itu berbeda. Nah, kalau feeling gimana? Ini agak berat tuh, anak feeling. orang tua, mau ibu, atau bapak, salah satu, kalau bisa jadi figur, yang dia cintai. Jadi, kita harus jadi figur, yang memberikan full cinta. Kalau kita sudah jadi figur, yang dia senengin, itu, kita cakap apapun mudah. Kata kuncinya cuma di situ. Selama dia belum memfigurkan kita, ibu, mau ngomong apapun payah, maksudnya. Jadi, kita mesti difigurkan dulu. Nah, saya sempat di suatu posisi, anak paling besar Aldi itu, nggak pernah suka saya rupanya. Jadi, tanya mamanya, kenapa kamu suka kali ke tempat kakek? Kalau di rumah nggak enak, ada ayah, kata dia. Nah, hampir, tiga tahun lebih lah. Itu untuk bagaimana, membuat dia bisa, menjadikan saya itu sebagai figur, yang dia senengin, yang dia cintai. Nah, sampai ada satu momen, ini momennya nyambung sama ini nanti. Ya, kita momennya nyambung sama dengan ngumpul. Jadi, pernah dia minta, pergi sekolah jam 6 pagi. Kebayang nggak, bu? Masuk sekolah setengah 8. Kira-kira ada orang nggak di jam 6 pagi di sekolah? Belum buka pun, tapi secara logis, kita kasih tahu nggak masuk. Karena kalau ada orang feeling itu punya kemauan, nak mana ada orang masuk jam sekolah. Sekolahnya pun belum buka jam segini. Itu logis nggak? Nggak masuk. Istri ngingatin, ya feeling, feeling. Iyakan aja lah. Udah pula ya kan? Yaudah lah, ayah hantar. Kita hantar. Sampai sekolah jam 6 lewat 5. Karena dari rumah kami ke sekolah, dia tuh 5 menit, dia sepeda motor. Kan nggak ada orang. Untungnya udah kebuka pagar, sudah ada tukang sapu. Masuk saya, saya parkir kereta di dekat posat kam, dia turun langsung lari ke pantai 2. Kalau mah, saya nggak tahu dia turun, saya tunggu di depan. Ini pasti kalau nggak ada orang kan dia ke depan kan? Karena biasanya kita ngantar langsung pulang, mungkin di pikiran dia, kita langsung pulang kan? Nonggok lah, dia turun di pantai 1. Saya nungguin di depan. Kok dia nggak nongol-nongol ya? Udah 5 menit lebih. Tapi saya tengok. Duduk, dia temenung gini kan? Tapi sebentar-mandir dia. Saya biarin aja dulu, sampai dia sedih dulu. Udah wajahnya udah kelihatan, baru saya bilang. Nah, disinilah Anda, jadilah feeling. Walaupun itu agak menjijikan bagi saya waktu itu. Aldi. Aldi. Nengok dia. Aldi. Jadi kayak pilih dia lah kita. Kejar-kejaran. Jadi dia lari dari sana, saya lari juga kan? Nah, habis itu kita pelu. Habis itu saya gendong, yuk kita ngobrol di depan. Betul juga kata ayah. Nggak ada orang. Padahal kita udah bilang dia. Di awal. Karena logikanya kecil, nggak masuk dia. Karena hatinya yang lebih dominan. Keinginan hatinya lebih dominan. Jadi logika itu ketutup. Nah, saya nunggu tadi, itu salah satu aktivitas yang namanya apa? Perhatian. Perhatian. Lalu dia nanya, kenapa ayah nggak pulang? Kan ayah udah tahu nggak ada orang. Pasti kamu nggak punya temen. Padahal itu jawaban ngeles kan? Kamu nggak punya temen pasti. Makanya ayah tungguin di sini, supaya kamu ada temennya. Ih, ayah terlalu banyak baik. Ya, kata dia. Ya iyalah. Kasianlah anak ayah di sini, nggak ada kawannya. Akhirnya kita ngobrol, langalur ngidul, tak kemana-mana. 7 kurang 15, eh 7 kurang 5 kalau salah. Datanglah kawannya perempuan satu. Orang nomor 2 yang datang sekolah itu selanak saya kan? Langsung dia samperin. Hebat kan? Aldi bisa datang duluan. sekarang rupanya itu tujuannya. Mau pamer sama ceh? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya pulang sekolah, dia ngomong ke istri. Bunda, Aldi sekarang udah sayang sama wayah. Kok bisa tiba-tiba sayang? Ya tadi Aldi sekolah ditungguin rupanya. Ayah nggak langsung pulang. Jadi Aldi punya temen. Kebayang nggak bu, kalau momen itu saya nggak pakai? Kebayang kan? Jadi kita nggak tahu tuh di momen kayak mana anak itu klik hatinya. Nah, sejak itu baru mamanya masuk tuh nasihat. Makanya kalau sayang sama ayah jangan lagi sering-sering ke tempat kakek, ke tempat nenek. Bener. Dan itu diterapkan. Jadi kalau dia mau ke sana, izin saya dulu. Izin kita dulu. Boleh nggak tempat akung, tempat uti? Kita tanya dulu akungnya kan? Boleh nggak akung? Boleh. Nah, baru datang. Dulu nggak ada izin. Keras hati. Kalau dapat, mau pigi aja. Kalau nggak mau, suruhnya orang lain ngantar. hatinya tuh mesti dikelola dengan hati-hati juga. Jadi kalau hati kita nggak terpaut sama anak feeling, udah deh. PR-nya itu dulu. Kita jadi figur. Nah, sering-sering ngumpul. Ngumpul yang paling simple bagi anak feeling apa? Sebelum tidur ngobrol. Itu udah paling enak. Maka dia suka ngobrol kan sebelum tidur? Itu ngumpul yang paling enak. Jadi ajak ngobrol dulu, ngalur ngidul aja. Nah, untuk orang tua yang intuiting kayak saya, jadi harus setiap hari, Pak. Nggak usah harus setiap hari, karena saya juga malas. Tapi saya kasih momen-momen kejutan yang kadang-kadang tanpa mereka sadari, kita lagi pengen nemenin aja gitu. Jadi pernah suatu momen, saya nemenin itu cuma main tebak-tebakan. Yuk kita tebak-tebakan yuk. Kira-kira ban apa yang bisa ditidurin? Jauh, sopening loh orang-orang jawab ya kan. Apa ya jawabannya? Jawabannya ada di kamar ini. Nah, pantal. Kita cuma main tebak-tebakan gitu sekitar satu jam, itu udah cukup, udah enak tidur. Nggak bisa tiap hari, nggak apa-apa. Minimal seminggu sekali, sebulan sekali lah paling minimal. Itu udah cukup tuh. Buat yang feeling-feeling ini. Ada Pak Jamil. Pak Jamil ini, besannya Pak Farid, penemus Tifin. Anaknya feeling, perempuan, udah usia dewasa, udah menikah. Ketika ditanya, kamu mau hadiah ulang tahunnya apa? Anda tahu jawabannya? Saya pengen main skateboard berdua dengan ayah aja. Itu hadiah ulang tahunnya. Karena Pak Jamil ini trainer keliling Indonesia, jadi nggak ada waktu kadang itu anaknya kan. Anaknya cuma minta itu. Tapi ya setengah hari, bukan satu jam, dua jam. Jadi mereka pergilah ke satu pantai, jadi sewa skateboard. Udah, main skateboard aja tuh. itu anak feeling perempuan. Udah nikah padahal. Nah, udah nikah pun, feelingnya masih dominan. Nah, yang terakhir insting. Insting yang paling penting, lingkungan musik kondusif. dan dia bahagia di rumah kita. Keramaian. Perdamaian. 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 Beri dia ruang, beri dia kesempatan untuk berkontribusi. Jadi kalau bapaknya lagi bersihin mobil, dia datang ujuk-ujuk, pengen bantu, monggo silahkan. Jangan dilarang. Itu namanya berkontribusi. Ibu lagi masak, tiba-tiba dia datang, ujuk-ujuk, kasih kontribusi apa yang bisa dia kerjakan. Nah, hal-hal kayak gitu, bagi insting ini, sesuatu yang menyenangkan. Sama seperti dikasih uang 100 ribu sama anak sensing. Kebahagiannya sama. Jadi nggak semuanya harus kita takar dengan uang anak kita. Saya pernah kejadian orang tua, anaknya dua. Ya kan? Yang intuiting THR-nya dikasih 50 ribu. Ya kan? Yang sensing, karena anak nomor dua, mamanya kan biasa dikasih lebih murah, 45 ribu. Dan ini diingat, Bu. Terus saya bilang, coba deh lebihin 5 ribu. Pasti diingat juga. Ternyata begitu di tahun depan dirubah, dikasih lebih lama. Lebih banyak dia 5 ribu dibandingkan abangnya. Dan itu yang dibahasnya kemana-mana. Gara-gara dilebihkan 5 ribu. Tapi gara-gara dikurangkan, itu pun jadi bahas-bahasan. Jadi hati-hati. Nah, kalau dia sudah berkontribusi, setiap apapun ada momen dia bisa berkontribusi, ini aman. Yang kedua, pastikan dia bisa beradaptasi kemanapun dia berada. Ini kalau dia seandainya sering diberi kontribusi di rumah, kalau dia kita lagi ngapain kita kasih ini, keluar dia enak adaptasinya biasanya. Jadi dia enggak ada takutnya sama orang. Nah, dia lebih mudah untuk bergaul, lebih mudah untuk menyapa. Jadi ini temannya bisa dari berbagai golongan. Jadi kalau feeling sama intuiting itu, biasanya yang di atas dia, yang lebih dewasa. Apalagi intuiting. Kecendungannya, dia akan senang berteman sama orang yang lebih dewasa. Ada paman-paman, om-om di komplek kita, lebih senang itu diajak yang ngobrol. Daripada yang sebaya dia. Nah, kalau ini biasanya rata, semuanya bisa. Nah, yang ketiga, yang paling penting, orang insting ini, orang insting ini kan tadi enggak ada introvert-extrovert-nya. Bagaimana cara memotivasi dan mengancamnya? Motivasi dan ancamannya lewat spiritual. Kenapa kamu harus belajar, nak? Karena Allah senang anak yang belajar. Kenapa kamu enggak boleh ngomong kasar? Karena Allah benci anak yang ngomong kasar. Itu cara pintu masuk mengenal saya itu anak insting. Enggak usah pakai yang lain-lain. Spiritual lebih kena. Kalau mau mengancamnya, kalau mengancamnya, dan kita udah enggak bisa punya cara lain, ini boleh diterapkan, boleh tidak. Caranya mudah. Yaudah lah, payah kali mama kasih tahu, udah lah, mama mati aja lah besok. Itu mudah. Orang insting ini takut akan kematian. Jadi cerita kematian itu, itu bisa lebih kena. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.